Kita balik seputar Bandura yang malam dengan informasi pertama pemisah terbukti adanya kecurangan PSU digelar setelah MK mengabung pemohon dalam sengketa pileg DPR DC Anjur Antusias warga dalam pembungutan suara ulang pemilihan legislatif 2024 berlangsung di TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cik, Kalongkulon, Kabupaten Cianjur siang tadi Warga sejak pagi sudah memadati tempat pendaftaran di TPS Dimulai pukul 7 pagi dan tutup pukul 1 siang Dari data DPT yang ada, sebanyak 210 hak pilih tingkat partisipasi mencapai 85% Dengan pengamanan ekstra ketat dari pihak TNI Polri, pembungutan suara ulang berlangsung aman dan tertib Sebelumnya, KPU Cianjur sudah melaksanakan putusan MK yakni menggelar penghitungan surat suara ulang di 4 TPS yang terindikasi adanya kecurangan Dan hal itu terbukti setelah penghitungan surat suara ulang, hasilnya tidak sesuai dengan C Plano yang dilaporkan ke KPU DC Anjur Selain itu, PSU ini digelar ditemukannya adanya pidana pemilu yang dilakukan Oknum Kades Menteng Sari Somantri Yang telah diponis pengadilan negeri Cianjur 9 bulan penjara Karena terbukti mencoblo sepuluhan surat suara caleg atas nama HG demi handphone iPhone Pro Max Yang videonya sempat viral dan merugikan suara caleg lainnya sehingga partisipasi suara masyarakat menjadi tidak bernilai Kemudian salah satu caleg DPR DC Anjur mengajukan permohonan gugatan ke MK tentang sengketa pilek dan MK mengabulkan gugatan pemohon Alhamdulillah kita mulai tadi PSU dari jam 7 sampai jam 1 Kemudian diselanjut oleh penghitungan suara Dan saat ini sudah memperes tinggal tangan dari semua saksi Apa itu dari hasil sementara Pak? Apakah ada perubahan Pak dengan hasil sebelumnya Pak? Tentunya ada perubahan ya, tidak ada PSU gelap Setelah dilakukan penghitungan surat suara nantinya pihak KPU akan melakukan rapat pleno Dan menetapkan serta melaporkan ke KPU Pusat untuk dilakukan perubahan penetapan